Kembali di Jurnal Malam, pemirsa pembahasan penggantian Ketua DPR akan ditetapkan Ketua Golkar baru. Pembahasan dilakukan usai Munaslup Diglar. Keputusan jabatan Ketua DPR akan diserahkan kepada Ketua Umum terpilih Partai Golkar. Sementara itu terkait dengan posisi Erlangga sebagai Menteri, Agus menyatakan tidak ada desakan mundur dari Partai Golkar karena merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau soal nama, saya kira itu ya kita serahkan nanti kepada Ketua Umum yang akan ditetapkan dalam Munaslup, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Saya kira beliau mempunyai pemikiran dan pandangan dan tentu kepentingan setelah kebutuhan yang ada di pikiran beliau berkaitan dengan jabatan-jabatan strategis, di mana jabatan-jabatan strategis itu salah satunya Ketua DPR. Saya kira tidak ada desakan untuk mundur dari internal Partai Golkar. Dan kita semua tahu bahwa untuk urusan Menteri itu adalah semuanya sepenuhnya prerogatif dari. Terima kasih telah menonton!